Selamat datang di Cara eSport berkulau update ASEAN Games 2022 hari keempat Rabu 27 September 2023 update pukul 6 sore Thailand salib Indonesia berikutlah berita selengkapnya Sebelum mulai jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara eSport terima kasih Perolehan medali Indonesia hari ini, medali perak untuk Indonesia Sanggu Dharma Tanjung berhasil mempersembahkan medali perak bagi Indonesia di ajang ASEAN Games 2022 dari cabang olahraga skateboarding di nomor Main Street Sanggu berhasil meraih total poin 200,63 unggul dari wakil Cina yang berada di posisi ketiga dengan total poin 195,73 ini merupakan medali kedua sanggu di ajang ASEAN Games Sebelumnya di nomor yang sama, sanggu menyabet medali perak di ASEAN Games 2018 Indonesia Selamat untuk Sanggu Dharma Tanjung Medali perunggu untuk Indonesia, debut Seraph Narusi Regar berhasil mempersembahkan medali perunggu bagi Indonesia di ajang ASEAN Games 2022 dari cabur, busu di nomor Men's Downsul dan Gansu Allround dengan total poin 19,466 poin Selamat untuk Seraph Narusi Regar Hasil pertandingan cabang olahraga lainnya ada Tennis Woman Double, Aldila Sutiadi dan Janice Chan berhasil melaju babak berikutnya setelah mengalahkan wakil dari Korea dengan skor 2-0, 6-2, 6-4 Dari cabang olahraga renang, menang dalam nomor mids 4x100 meter middle relay, tim Indonesia berhasil lolos babak berikutnya karena masuk babak kualifikasi Dari nomor men's 100 meter butterfly, Joe Aditya Kurnawan berhasil melaju babak berikutnya karena lolos babak kualifikasi Dari nomor women's 100 meter backstroke, Mas Nianir Wolf berhasil lolos babak berikutnya setelah lolos babak kualifikasi Dari nomor women's 100 meter backstroke, Angel Gabriella Yus berhasil lolos babak berikutnya setelah lolos babak kualifikasi Dari nomor men's 200 meter freestyle, Nicholas Karel Subagio, lolos babak berikutnya karena lolos babak kualifikasi Pertandingan selanjutnya dari cabang olahraga boxing, women 45-50 kg, Novita Sinadia akan menghadapi pertinju dari Tajikistan di babak penyisian babak 30 dah besar Dari cabang olahraga basket putri, tim putri Indonesia akan menghadapi tim putri dari India dalam babak penyisian Ron Group 4 Berikut telah update perolahan medali sementara hari keempat 27 September 2023 update pukul 6 sore Peringkat pertama tuan rumah Cina dengan koleksi 70 emas, 39 perak, 17 perunggu Peringkat kedua Korea Selatan, 16 emas, 18 perak, 27 perunggu Peringkat tiga Jepang, 13 emas, 23 perak, 21 perunggu Peringkat empat Uzbekistan, 6 emas, 8 perak, 11 perunggu Peringkat lima Hongkong, 5 emas, 7 perak, 13 perunggu Peringkat enam India, 5 emas, 7 perak, 10 perunggu Peringkat tujuh Thailand, 5 emas, 2 perak, 8 perunggu Indonesia ada di peringkat delapan dengan koleksi 3 emas, 2 perak, 6 perunggu Peringkat sembilan Singapura, 2 emas, 3 perak, 4 perunggu Peringkat sepuluh Cina Taipei, 2 emas, 3 perak, 3 perunggu Berikutlah update proline medali sementara selengkapnya Itu telah update ASEAN Games 2022 hari keempat Rabu 27 September 2023 Saya terus dukung kontingen Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpo Terima kasih